Hai selamat pagi bosku gimana kabarnya semoga senantiasa selalu sehat ya hari ini bosku pagi pagi ya udah siang sih sebetulnya ya udah hampir jam 7 ini saya mau mainin burung mureh saya bos bosku ya karena udah lama enggak tak pakai mainan nah sekalian mau tak embun ya ini mureh asli dari jimbabue bosku ini kita bawa keluar dulu ya mau saya embun di pinggir jalan bosku ya biar menghirup udara segar siapa tahu nanti ada janda yang lewat gitu kan biar biranya naik ini kita gantung di pinggir berjalan dulu bosku ya kita ampun walaupun udah kesiangan ini mureh saya namanya yanti ya yanti 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 sekarang tak ganti yanti namanya ganti yanti 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 atau yanti lewat bosku ya yanti ini isinya banyak ini mureh saya bosku ya namanya juga burung mureh ya burung mahal apalagi dari jimbabue bosku ya isinya banyak ini usianya pun udah tua bosku ya ada 8 tahunan lebih ini saya rawat itu ada janda lewat bosku tahu kan seneng banget kalau ada janda lewat yanti 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 udah kita ampun aja dulu bosku ya biar seger nah setelah burung murehnya kita ampun bosku tak lupa juga kita ampun ini burung sogonnya bosku nah kita buka dulu kerodongnya setelah itu langsung kita gantung di depan teras rumah bosku nah kita buka ini biasanya langsung ini bosku keleper-kleper ini burung kalau tak buka kerodongnya kita lihat nih kita lihat nih leper enggak nih cries keleper bosku ya langsung aja kita gantung bosku biar burungnya ngembun sambil mandi nanti bosku keleper-kleper nih langsung nih selanjutnya tak lupa ini juga kita ampun bosku ya burung sogonnya yang satu kita keluarin semuanya pokoknya ya kita embun-embun semuanya walaupun udah kesiangan bosku ya biar menghirup udara seger di pagi hari bosku ya biar burungnya tetap ada sehat dan gacor tentunya bosku Oke bosku ini udah selesai ya saya keluarin beberapa ya udah saya jejer berbaris rapi tuh di depan rumah tetangga pun juga sudah saya cantolin satu persatu bosku seperti biasanya di dalam rumah ini pun masih bosku ya masih di belakang rumah juga masih karena di luar cantolanya udah habis jadi nanti gantian bosku ya kita ini keluarinnya ya satu persatu nah ini malah kelupaan bosku ya burung pijantungnya belum tak keluarin jadi kita gantung aja di belakang rumah bosku ya kalau digantung pijantungnya keluarin ya langsung ngekek bosku ya langsung bunyi los ini sampai besok nih ya nggak berhenti-berhenti nih pijantungnya nih udah bocor ini pijantung bosku ya gacor banget sudah oke jadi sudah selesai semua ya burungnya udah tak keluarin nah sekarang saya mau kasih lihat ke temen-temen ya ini saya punya ombyokan burung sogon yang masih hijauan masih hijauan bosku ini tuh burung yang saya dapat mikat ya beberapa hari lalu saya kumpulin yang hijauan tak jadiin satu sangkar ya tahun biok ya ini pun saya sengaja bosku karena saya itu mau cari satu ekor hijauan yang prospek yang bagus ya jadi kalau burung diombyok jadi satu sangkar seperti ini ya nanti lama kelamaan tuh pasti ada satu yang keluar dominan gitu loh bosku ya ya dominan di sangkar ya jadi dia itu kayak inilah yang yang penguasa sangkar gitu loh ya jadi pasti ada bosku kalau kita satuin burung sogon kita ombyok jadi satu sangkar seperti ini emang saya sengaja ini ya karena saya mau pilih ini satu yang bagus nah ini salah satunya yang saya ambil dari sangkar ombyokan ya ijuan nah ini udah tak rawat beberapa hari bosku di sangkar ini saya main full kerodong ya nih burungnya nih ya ijuan saya dapat mikat ya yang saya ombyok lalu ada satu yang dominan saya ambil ya yang faktor sendiri saya ambil saya masukin sangkar nih saya rawat jadi seperti itu bosku ya ini coba nanti mau saya tempel nih temen-temen nanti bisa lihat nih faktor burungnya nah ini tak ambilin sogon ijuan bosku ya tak tempel temen-temen bisa lihat lah yang ijuan saya pegang ini ya yang buat tempelan ini ini tuh burung yang dulu dari anakan ya yang udah ngeleper itu loh nah ini malah kalah mental ya tak tempel sama burung bahan ya hitungannya bahan ini dari pikatan ya ekornya pun berodol itu kepalanya pun agak ya botak ya karena ya tak ombyok bosku ya botak kena nektar lengket menternya bagus banget ini ya karena di ombyokan emang ini faktor dia dominan ya dominan paling dominan paling faktor di ombyokan jadi memang sengaja saya jadiin satu disangkar ya hijauannya nanti ada yang bagus saya ambil aja gitu ya nih hasilnya nih mantap dan ini pun enggak cuman tak tempel sama apa hijauan aja bosku dia berani narung tak temel sama burung yang udah metalik pun mentalnya ada gitu loh ya mentalnya ada nanti coba tak ambilin yang metalik ya temen-temen bisa lihat sendiri nanti nah ini tak coba ambilin yang metalik bosku tuh ya temen-temen bisa lihat sendirian berani narung dia ya walaupun masih ini bosku kadang-kadang geter ekor ya namanya burung masih muda masih hijauan yang dilawan sama yang udah full met atau udah tua pasti kalah mentah lah ya tapi dia geter ekor gini enggak terus-terusan bosku ya enggak terus-terusan nanti juga ini kalau lama ditempel dia berani lagi bosku ya karena memang enggak tahu kenapa nih dapat yang bagus ini ya kita ombyok sendiri tak pilih sendiri ya kan ada yang faktor ada yang dominan disangkar kita ambil terus saya mainin ini aja full krodong gitu aja harianya mentalnya kebentuk waduh nah nih ya narung dia sama metalik pun berani bosku ya calon lagi nih ya mantul banget lah nah jadi bosku ya kalau temen-temen temen gitu kan misalkan suka mikat yang bingung pilih burung hasil mikat yang bagus yang seperti apa coba aja ombyok seperti ini bosku ya jadikan satu dalam sangkar biasanya enggak lama kok nggak sampai satu minggu tuh kalau burung kita satuin seperti ini pasti nanti terlihat ada yang faktor bosku ada yang dominan gitu loh menonjol sendiri dalam sangkar seperti yang sisa-sisanya ini yang lima ekor dalam sangkar satu ini kan terlihat ini dan kelihatan ini udah ada satu lagi yang dominan di sangkar bosku jadi begitu kita ambil yang dominan dalam sangkar ombyokan nanti pun akan muncul lagi satu yang paling dominan lagi bosku dalam sangkar ombyokan itu kan bisa temen-temen lihat tuh yang lain pada di atas yang satu dibawah sendiri bosku nangkering ya kan nah biasanya yang seperti itu yang dominan ya jadi buat temen-temen yang bingung-bingung gitu kan milih burung shogun kalau dapat mikat banyak coba ombyok aja nggak apa-apa dan siapa tahu nanti dapat yang mantul seperti ini bosku Oke bosku ya mungkin itu aja untuk hari ini sedikit saya share ya sharing-sharing aja siapa tahu bermanfaat gitu buat temen-temen ya kalau pun enggak bermanfaat ya udahlah dibuang aja ya jadi itu aja lah untuk hari ini kita lanjut lagi besok-besok bosku di lain waktu lain kesempatan terima kasih buat temen-temen yang udah nyimak sampai selesai ya jangan lupa like dan subscribe channel luang bolang sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bolang salam shogun mania mantap coy